Kitab Bilangan, Pasal 1 Sensus Pasukan Umat Israel Pada hari pertama bulan ke-2 atau 15 April, dalam tahun ke-2 sesudah bangsa Israel meninggalkan Mesir, Musa sedang berada dalam kemah pertemuan atau kemah suci di perkemahan bangsa Israel di Padanggurun Sinai ketika Tuhan berfirman kepada Musa. Daftarkan semua nama orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, yang sanggup berperang, menurut suku dan keluarganya. Engkau dan Harun harus mengepalai pelaksanaan tugas ini dengan dibantu oleh para pemimpin dari setiap suku. Suku Pemimpin Ruben Elizur Putra Sedeur Simeon Selumiel Putra Zurishadai Yehuda Nahason Putra Aminadab Isachar Netaneel Putra Zuar Zebulon Eliab Putra Helon Efraim Putra Yusuf Elisama Putra Amihut Manashe Putra Yusuf Manashe Putra Yusuf Gamaliel Putra Pedasur Benyamin Abidan Putra Gideoni Dan Ahyezer Putra Amishadai Asher Pagiel Putra Okhran Gad Eliasaf Putra Rehuel Atau Dehuel Naftali Ahira Putra Enan Mereka adalah para pemimpin suku dan kepala pasukan yang dipilih dari antara orang-orang Israel. Pada hari itu, di Padanggurun Sinai, Musa dan Harun serta para pemimpin yang telah disebutkan itu memanggil segenap kaum pria Israel yang sudah berumur 20 tahun ke atas agar datang mendaftarkan diri. Masing-masing menyebutkan suku dan keluarganya, seperti yang sudah diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Inilah daftar keseluruhannya, suku, jumlah Ruben Putra Sulung Yaakub, 46.500 orang Simeon, 59.300 orang Gad, 45.650 orang Yehuda, 74.600 orang Isakhar, 54.400 orang Zebulon, 57.400 orang Yusuf, Efraim Putra Yusuf 40.500 orang Yusuf, Manasheh Putra Yusuf 32.200 orang Benyamin, 35.400 orang Dan 62.700 orang Asher, 41.500 orang Naftali, 53.400 orang Jumlah semuanya 603.550 orang Yang berumur 20 tahun ke atas Berkat khusus dari imam Jumlah ini tidak termasuk orang-orang suku Lewi Karena Tuhan telah berfirman kepada Musa Bebaskan seluruh suku Lewi dari kewajiban menjadi tentara Dan jangan masukkan jumlah mereka ke dalam daftar sensus Karena orang-orang Lewi sudah mendapat tugas khusus untuk melaksanakan segala pekerjaan yang berkenaan dengan kemah suci serta peralatannya, juga pengangkutannya Mereka harus hidup di dekat kemah suci itu Kalau kemah suci itu dipindahkan, orang-orang Lewilah yang harus membongkarnya dan kemudian memasangnya kembali Selain mereka, siapapun yang menyentuhnya harus dihukum mati Setiap suku Israel harus mempunyai daerah perkemahan sendiri dengan bendera masing-masing Kemah-kemah orang Lewi akan dipasang sekitar kemah suci Sebagai sebuah tembok antara bangsa Israel dengan murka Allah Untuk melindungi mereka dari murka Allah yang sangat dahsyat terhadap dosa-dosa mereka Mereka harus memelihara kemah suci itu Semua perintah Tuhan kepada Musa itu dilaksanakan oleh orang Israel